Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua Pada saat ini kita berada dalam program saya dan PKL UGBIB membaca Alkitab Bersama Saya Suparman Waryo Paranoto, warga jemaat Orat Labora Sungaliat, Kabupaten Bangka, Provinsi Kepalauan Bangka, Belitung Oh kasih Allah yang besar Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini Semoga membaca Alkitab dan merenungkan peran Tuhan Untuk itu, marilah kita berdoa mohon pimpinan roh kudus Alah Bapak yang makasih yang menjadi sumber kehidupan kami Pada saat ini ya Allah, kami akan membaca dan merenungkan peran Untuk itu ya Allah, isi dan penuhi hati kami dengan roh kudusmu Diamkanlah suara hati kami, kecuali suara Tuhan Agar kami bisa membaca dan merenungkan firmanmu dengan baik dan benar Di dalam Tuhan Yesus Kristus kami berdoa Amin Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Yesus Kristus Pembacaan Alkitab pada pagi hari ini Dari kitab perjanjian baru Yaitu dari surat Petrus yang kedua Pasal yang kedua Ayat 12 sampai dengan 15 yang menyatakan Tetapi mereka itu sama dengan hewan yang tidak berakal Sama dengan binatang yang hanya dilahirkan untuk ditangkap dan dimusnahkan Mereka menghujat apa yang tidak mereka ketahui Sehingga oleh perbuatan mereka yang jahat Mereka sendiri akan binasa seperti binatang liar Dan akan mengalami nasib yang buruk sebagai upah kejahatan mereka Berboya-boya pada siang hari Mereka anggap kenikmatan Mereka adalah kotoran dan noda Yang mabuk dalam hawa nafsu mereka Kalau mereka duduk makan minum bersama-sama dengan kamu Mata mereka penuh nafsu sinah Dan mereka tidak pernah jemuh berbuat dosa Mereka memikat orang-orang yang lemah Hati mereka telah terlatih dalam keserakahan Mereka adalah orang-orang yang terkutuk Oleh karena mereka telah meninggalkan jalan yang benar Maka tersesatlah mereka Lalu mengikuti jalan bilian anak Beor Yang suka menerima upah untuk perbuatan-perbuatan yang jahat Bapak Ibu Saudara Demikianlah pembacaan Alkitab Yang berbahagia Ialah mereka yang mendengarkan pereman Allah Dan melakukannya di dalam kehidupan mereka sehari-hari Terpucilah Tuhan kita Yesus Kristus Selanjutnya Selanjutnya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan Kita akan merenungkan permantuhan Yang Renungan permantuhan pada saat ini Diarahkan Dengan tema Jadilah inspirator kebaikan Bukan kejahatan Dari bacaan kita pada ayat 14 yang menyatakan Mata mereka penuh napsu sinah Dan mereka tidak pernah jemuh berbuat dosa Ada ungkapan Setiap orang benar menurut anggapannya sendiri Manusia memiliki salah satu kelemahan yang keras Yang ini menilai segala sesuatu berdasarkan pertimbangannya Baik itu untuk menilai sesamanya Juga terhadap Tuhan Padahal keberadaan pikiran manusia Seharusnya ditundukkan pada hikmat Tuhan Menilai Tuhan dengan akal manusia yang terbatas Adalah sebuah kebodohan Yang membuat manusia disamakan dengan hewan Yang tidak berakal Senantiasa menjadi korban Manusia demikian Senantiasa menghujat Menilai keberadaan Tuhan Berdasarkan pikirannya sendiri Kita tahu Bahwa pengertian kita tentang Tuhan Sangat terbatas Jika bukan dia sendiri Yang memperkenalkan dirinya Kegagalan mengenal Allah Bukan saja perkara yang mendatangkan permusuhan dengan Tuhan Namun menjerumuskan manusia pada perilaku Atau gaya hidup yang tidak berbatas Terkait manfaat peningkatan kualitas hidup Justru gaya hidup tersebut Membawa manusia pada kebinasaan Akhirnya yang lebih dominan Adalah pikiran yang tertuju pada kejahatan Daripada memberikan inspirasi untuk kebaikan Kualitas pikiran yang dipenuhi oleh pengertian Pengetahuan dan hikmatnya Akan menjadi sumber energi terbesar Membangun model kehidupan yang diperkati Salomo meminta hikmat Allah Agar dapat berdaya dalam kerja kepemimpinannya Keberadaan pikiran yang dipenuhi oleh kekayaan hikmat Allah Memungkinkan manusia memiliki dasar pertimbangan yang berkualitas Dikenal olehnya Dan membuka pengharapan untuk menerimanya Kesesatan manusia berawal dari sesat pikir Dan kesesatan ini berawal dari dua kondisi Ketiadaan pengetahuan dan kepemilikan pengetahuan yang tidak berkualitas Atau tidak sesuai dengan pengetahuan berman Allah Sungguh beruntung mereka yang senantiasa menambah kekayaan pengetahuan yang berasal Atau diinspirasi oleh roh kudus Pengetahuan tersebut memiliki kekuatan untuk memandu perilaku hidup yang disukai oleh Tuhan Bapak-Ibu yang dikasih Tuhan Demikianlah renungan Berman Tuhan pada pagi hari ini Dan kiranya renungan ini menjadi pedoman dan kekuatan kita Untuk menjalani kehidupan ke depan Bumi dan juga isinya akan berlalu masalah Tetapi kasih mulia Takkan berakhir semuanya Lagu malai katakan dengar Agungkan kasihnya Kasihnya pasti dan tetap Marilah kita berdoa Agar kita bisa menjalankan Perman Tuhan dalam kehidupan kita Kita berdoa Allah Bapak yang maha kasih Kayakanlah kami dengan Permanmu Agar kami cakep dalam mengelola kehendak kami Dalam kehidupan kami ini Bapak Tambah-tambahkanlah hikmat kepada kami Agar kami Bisa Menjalankan Perman Tuhan Di dalam kehidupan kami Dan menjadi inspirator Bagi sesama kami Dimanapun kami berada Kami juga berdoa Bagi PKL UGBIB Tuhan Dari pengurus Dewan Pusat Sampai pengurus Ke daerah-daerah Terpencil sekalipun Juga tim kerja PKL UGB Tuhan berilah hikmat Kepada mereka semua Agar mereka bekerja Dengan Sungguh-sungguh Dan dengan baik Dan benar Sehingga Terpucilah Namamu Ya Allah Bapak Dan pekerjaan mereka Berkenan Bagi Kehendak Allah Bapak Desoga Bapak kami juga berdoa Bagi Negara Kesatuan Republik Indonesia Yang kami cintai Yang pada Saat ini Ya Allah kami mohon Para pemimpin Pemerintahan Dari Pusat Di kota-kota besar Sampai ke daerah Pelosok-pelosok negeri Dari RW Dan RT Tuhan Berilah hikmatmu Kepada mereka Sehingga Mereka Menjalankan Roda Pemerintahan Di negeri ini Dengan Keadilan Dan Kepijaksanaan Yang daripada Allah Sehingga Ya Allah Bapak Damailah Negeriku Dan Sejahteralah Bangsaku Allah Bapak Inilah doa Dan permohonan kami Sempurnakanlah doa kami Ini ya Allah Di dalam Tuhan Yesus Kristus Kami berdoa Amin Bapak Ibu Yang dikasih Tuhan Demikianlah Kita semua Ada dalam program Saya dan BKLU Membaca Alkitab bersama Kiranya Program ini Menjadikan Momen yang penting Bagi kita Di setiap hari Untuk Memohon Kekayaan Kepada Tuhan Akan Berman Tuhan Kita Sebagai BKLU Seorang lanjut usia Rambut Semakin memutih Tubuh Semakin lemah Semakin rentah Namun Biarlah jiwa kita Dan roh kita Tetap Segar Dan hijau Terimalah salam saya Dari Bangka Bitung Salam sehat Tetap semangat Dan Terus berkaya Tuhan Yesus Memperkati kita semua Terima kasih